Dari interpretasi yang sudah ada dulu kan sebagai tanah timur ya, berwonggir tadi. Hari ini saya berada di lokasi yang sedang melakukan ekskavasi di tahap kelima selama 23 hari dari 17 September sampai 9 Oktober. Ada kondisi di zaman itu, ada bencana yang cukup besar. Temuan ini katanya menurut dari apa yang diterangkan oleh Bapak Iwan, bukan bagian dari talut. Jadi kalau ini diteruskan di gali makam, makam ini pasti kena. Nah dari kegiatan ini kami meneruskan dari kegiatan sebelumnya untuk menampakkan bagian-bagian dari struktur, utamanya talut ya, yang belum tertampakkan dari kegiatan sebelumnya. Nah ini ada beberapa spot, tempat titik yang diteruskan kami mencari. Nah yang pertama itu di sisi utara, ini di bagian tengah ya. Nah ini dari hasil saat ini memang ada indikasi kelanjutannya, namun kondisinya hanya beberapa lewis saja. Dan juga nanti di sisi barat, itu ada di dua spot. Yang pertama itu di sebelah selatan dari sisa tapak Kapura. Nah ini kita dapatkan kelanjutannya ke arah selatan. Nah namun kondisinya memang ada kerusakan-kerusakan ya, kita dapatkan yang tersisa itu bagian-bagiannya kelanjutannya. Nah ini sampai ke arah selatan nanti dalam proses penggalian eskapasi ini. Dan juga di sisi barat yang sebelah selatan menuju ke sudut barat daya, kita dapatkan indikasi kelanjutan dari talut sisi barat. Nah ini dari saat ini yang kami laksanakan, ini ditemukan tapi dalam sekali, kurang lebih 220 sampai 2,5 panjangnya. Yang tersisa ini kan dalam proses. Dan selain dari talut tadi, kami juga mencari dari indikasi yang ada, itu di halaman makam Mas Aguh. Nah itu kok ada indikasi itu, nah kami coba cek apasih kami dapatkan data struktur yang kompak. Nah ini namun di spot ini, ini bukan bagian dari talut. Nah kemungkinan nanti itu bagi apa ya, struktur apa yang kita belum tahu, dan nanti apakah itu struktur tersendiri yang ada di dalam talut, area talut ini. Dalam hal analisis yang ada di hasil eskapasi Dusko Menteri ini, nah itu yang pertama kami bekerjasama dengan Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Tuntas Gajah Mata Yogyakarta ya. Nah ini 10 mahasiswa arkeologi dan patuh dosen pendamping. Nah ini kami ajak mereka untuk berkegiatan di sini. Nah kemudian kami juga bekerjasama dengan print di kebencanaan geologi ya. Nah ini nanti dia akan mencari data di sini mungkin dating-dating, dan juga hubungannya dengan papisan tanah yang ada di situs kemudian dan sitarnya gitu. Nah nanti juga yang dari print juga hubungannya dengan polen ya. Kami juga bekerjasama dengan polkas teknik geologi, nah ini dengan geolistiknya kita mencari potensi dari struktur yang lain yang ada di tutus kemudian. Nah nanti seandainya kita ketemu dengan tetangga yang nanti kami bekerjasama dengan paleoantropologi, prinsip uner, serata ya. Ya saudaraku, saat ini saya berada di posisi barat laut untuk pembentukan struktur yang memanjang ke selatan. Nah saya mencoba untuk melihat begitu secara keseluruhan di eskavasi tahat kelima ini. Nah seperti inilah kondisi terkini keadaan dari struktur talut yang berada di situs kumitir Mojokerto, Jawa Timur. Nah seperti ini teman-teman, bisa kita bayangkan bahwa kondisinya memang banyak sekali runtuhan-runtuhan batu bata yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti ada pengadukan atau pengolahan lahan dari perkebunan tebu itu sebelumnya. Nah begitu dan ada beberapa memang struktur batu bata yang banyak sekali yang lepas, saudaraku. Nah seperti ini contohnya dari kondisi struktur ini di bagian sini sudah putus begitu ya. Mungkin di sebelum eskavasi dilakukan begitu, ini dulunya memang sawah warga atau lahan ataupun ladang warga yang dikelola. Nah seperti ini, bahkan sedikit warga di sini mengatakan bahwa di tahun 80 sampai ke 90 begitu ada beberapa penemuan-penemuan batu bata yang ribuan kubik memang sengaja diambil. Karena waktu itu mungkin tidak ada pengawasan ataupun kesadaran dari masyarakat untuk mengembangkan dari sebuah peringgalan kerajaan, saudaraku. Nah diambil batu-batu batannya, dibuat untuk bangunan rumah, bahkan dijual begitu dengan beberapa truk begitu sampai ke Surabaya di tahun 80 sampai 90, saudaraku. Nah seperti ini contohnya bagaimana kondisi talut yang diduka merupakan istana Briwengter ataupun istana Majapahit bagian timur. Ini posisinya berada di talut bagian barat, saudaraku. Saya saat ini menghadap ke selatan, saya mencoba untuk ke selatan. Nah yuk kita coba melihat ke selatan. Nah seperti ini teman-teman, ini adalah kondisinya memang banyak sekali struktur-struktur bata ataupun bangunan yang sudah rusak begitu teman-teman. Nah kita bisa melihat bagaimana kondisi stratigrafi ataupun lapisan tanah yang ada di situs komitir ini. Memang dari beberapa apa yang saya lihat begitu, ada beberapa lapisan-lapisan dari mulai tanah di bagian atas sampai ke bata-bata yang menancap ataupun berserakan di dalamnya, serta beberapa pasir dan border-border yang diduga merupakan dampak dari bencana di zaman itu teman-teman. Mungkin ada gunung yang meletus sehingga berdampak sampai ke sini ya. Nah seperti ini bisa dilihat ya bagaimana kondisinya. Dan ini adalah merupakan pagar. Ini bisa dilihat teman-teman ketebalan dari pagar ini. Nah seperti ini, ini mencapai 2 meter ya untuk ketebalannya dan tingginya bisa dipastikan 3 meter. Kalau kita mengacu kepada apa yang diterangkan dari laksamana Cenghu ataupun kabar dari beberapa sejarah di luar negeri, bahwa tinggi dari pagar istana Majapahit itu mencapai lebih dari 2 tombak ya. Artinya mungkin lebih dari 4 meter. Dan kita saat ini masih bisa melihat meskipun hanya berupa sisa dari struktur bangunannya. Nah ini bisa kita dapatkan bagaimana kondisinya ya. Ini sudah tidak ada bangunan ataupun struktur yang sudah tertata lagi. Ini seakan-akan sudah mengalami pengadukan mungkin dari dampak bencana ataupun pengolahan lahan yang dilakukan oleh warga sebelum ditemukan situs ini. Oke kita coba ke sini saudaraku. Nah oke. Dan di sini kita melihat dari tatanan batu bata yang dilakukan oleh leluhur kita. Bagaimana mereka melekatkan begitu ya batu bata yang satu dengan batu yang lainnya. Mereka menyelipkan seperti tanah liat begitu. Seperti perkat alami ya yang terbuat dari tanah liat atau semen kuno. Oke kita coba ke sini teman-teman. Kita coba ke sini dan di depan dari struktur ini kita dapatkan lagi struktur begitu yang mungkin ini tidak ada kaitannya dengan talut tapi merupakan bangunan di dalamnya. Entah merupakan bangunan suci ataupun tempat-tempat yang berfungsi lainnya begitu saudaraku. Oke kita coba ke sini lagi. Nah nanti kisaran dari 20 meter kita akan mendapatkan suatu bangunan yang menjadi bukti. Bahwa di sini memang merupakan gerbang utama. Jadi untuk masuk ke lokasi sakral ini ya masuknya itu dari arah barat. Jadi saya saat ini menghadap ke selatan, berjalan ke selatan begitu. Dan masih kami mendapatkan struktur bangunan dengan beberapa pilar-pilar di kisaran 2-3 meter kita mendapatkan pilar. Meskipun rusak parah paling tidak kita sebagai generasi masih bisa melihat ya kemegahan suatu bangunan peninggalan Majapahit. Oke teman-teman. Memang tidak sedikit orang begitu ya. Kalau kita membahas Majapahit, komentar-komentar yang berdatangan ataupun bermacam-macam opini itu memang banyak sekali. Ada tidak sedikit orang juga yang menyatakan bahwa Majapahit merupakan kerajaan dongeng. Ya kerajaan fiktif. Nah itu saya rasa apa ya. Orang yang beropini seperti itu tidak begitu banyak membaca begitu ya. Nah disini teman-teman, ini adalah suatu bukti bahwa kerajaan Majapahit itu memang benar-benar ada. Kalau melihat dari bangunannya yang dominan memakai material batu batah, itu memang dikondisikan dengan sumber daya alamnya teman-teman. Kalau di daerah bergunungan mereka banyak menggunakan material batu andesit. Tapi kalau disini, karena memang minim sekali batu andesit sehingga mereka menggunakan batu batah. Dan ini menjadi suatu warisan yang luar biasa sampai sekarang pun ya. Material batu batah itu masih digunakan dalam pembangunan-pembangunan seperti rumah, gedung, maupun budang, maupun pabrik dan hal yang lain. Dan ini teman-teman, ini adalah merupakan gapura yang dimaksud gapura bentar. Jadi kita bisa melihat bahwa meskipun kita tidak mendapatkan bagian atasnya, hanya merupakan fondasinya, tapi diduga kuat ini merupakan gapura. Jadi disini kita dapatkan suatu bangunan yang menonjol ke depan dengan beberapa pilar yang saling simetris begitu ya, dari kanan dan kirinya. Dan diduga juga di bagian tengah itu terdapat anak-anak tangga yang masuk ke dalam suatu ruangan sakral. Artinya orang yang masuk ke dalam dari ruangan sakral ini, mereka berjalan kaki ya, tidak menggunakan apa istilahnya kendaraan ya. Seperti ini teman-teman. Jadi disini kita bisa mendapati bahwa bangunan ini memang benar-benar megah. Dan kalau dugaan itu benar bahwa disini merupakan istana bagian timur dari Majapahit, yaitu istana Briwengker. Maka kita pastikan bahwa pasti ada istana bagian baratnya, saudaraku. Namun ini masih belum ditemukan begitu ya, bagian barat itu di bagian mana. Artinya di wilayah mana, masih masuk ke daerah Mojokertokah atau sudah masuk ke daerah Jombang sana. Nah, untuk beberapa titik lokasi yang ditemukan di tahap kelima ini, yang dilakukan selama 23 hari dari 17 September sampai 9 Oktober ini, ini adalah lokasi yang ditemukan. Ini ada lubang begitu, yang merupakan sumur yang dibuat oleh warga sebelum ditemukan situs ini. Ini merupakan bekas sumur warga, begitu teman-teman. Kita bisa melihat stratigrafi ataupun lapisan tanah di dalam situ. Di bagian atas kita dapatkan tanah, terus kisaran beberapa sentimeter kita dapatkan struktur. Terus ketika agak mendalam begitu ya, maka disitu kita mendapati border-border begitu ya, yang hasil dari letusan gunung begitu ya, teman-teman. Seakan-akan itu ada kondisi di zaman itu, ada bencana yang cukup besar. Oke, kita coba ke sini, saudara-saudara. Nah, di sini, ini adalah hasil dari eskavasi di tahap kelima ini, terbaru dari 2024 ini, yang dilakukan oleh BBK Wilayah 11. Nah, seperti ini, saudara-saudara, untuk saat ini masih belum maksimal karena masih beberapa hari, mulai dari 17 September kemarin ya, seperti ini. Dan ini kemungkinan akan berlanjut begitu ke selatan, dan kita coba melihat begitu titik lokasi yang ditemukan lagi di daerah makam. Jadi, di situ, teman-teman, kita coba ke sana ya. Oke. Kita coba ke sana. Nah, harus melewati sini dulu. Oke. Ini adalah tanah-tanah dari hasil eskavasi yang memang sengaja dibuang ke sini, sebagai silahnya itu, apa ya, uruk begitu ya. Nah, seperti ini. Jadi, tanah-tanah ini, hasil dari eskavasi ini memang bercampur dengan batu-batu bata ya, ampar batu bata yang cukup banyak begitu. Dan ini adalah lokasi berikutnya yang ditemukan oleh BPKW L11 di eskavasi tahap kelima ini. Nah, ini cukup dalam, teman-teman. Kisaran 2 meter lebih ya. Dan untuk kondisi ataupun hasil yang ditemukan, Nah, di situ kita mendapatkan beberapa lapis, kisaran 5 lapis struktur batu-bata yang mungkin hubungannya dengan talut tersebut ya. Mungkin ini bagian talut di sisi selatan, saudaraku. Nah, saya saat ini rekod di jam istirahat Orang-orang yang eskavasi ataupun yang menggali istirahat, lagi istirahat. Bisa dilihat, teman-teman, bagaimana lapisan tanahnya. Oke, seperti ini, saudaraku. Jadi, nampak banyak sekali lapisan-lapisan yang indikasinya memang di zaman itu terdapat bencana yang cukup besar sehingga menimbun bangunan, peninggalan Kerajaan Majapahit ini. Oke, kita coba ke sana ya. Kita coba ke sana, melihat temuan berikutnya. Dan ini tepat di samping makam. Makam ini merupakan makam yang dikeramatkan oleh warga. Namanya, makam dari Mbah Cakra Buana. Oke, nah ini tumpukan-tumpukan dari hasil penggalian. Tanah yang diangkat ke atas, bisa dilihat. Artinya memang kondisinya saat ini ya, hal-hal yang dilakukan begitu memang secara maksimal begitu ya. Dan kondisi yang ditemukan memang cukup dalam begitu, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa melihat material-material lepas yang sudah ditata ataupun dikumpulkan di sini. Oke, nah ini teman-teman. Jadi, ini adalah material batu bata yang terangkat begitu karena merupakan material lepas ya. Ditata seperti ini sebagai bukti bahwa kondisinya memang ada bagian-bagian yang rusak. Oke, nah ini teman-teman. Dan keunikan dari temuan ini ya, temuan ini katanya menurut dari apa yang diterangkan oleh Bapak Iwan, bukan bagian dari talut, tapi merupakan bangunan di tengah dari talut tersebut, teman-teman. Bisa jadi mungkin tempat sakral atau bagian bangunan yang lain yang jelas tidak ada hubungannya dengan talut ya. Nah, seperti ini. Kalau kita coba masuk ke dalam, maka di sini kita bisa dapati struktur bangunan dengan beberapa lapis ya. Yang terlihat saat ini masih ada dua lapis struktur bangunan batu bata, serta banyak sekali di atasnya begitu ya material batu bata yang lepas. Ketika kita mengacu kepada keterangan warga ya, secara turun-temurun diceritakan di zaman itu ya, gunung kelut itu tingginya itu bukan main saudaraku. Jadi artinya ada indikasi dampak dari letusan gunung kelut. Kalau melihat dari jaraknya saja gunung kelut dengan Mojokerto itu ratusan meter, ratusan kilo mungkin ya. Tapi bisa berdampak seperti saat ini ya. Artinya mungkin bencana cukup besar di zaman itu. Kita coba ke sini teman-teman. Nah, ini semacam lantai begitu ya. Ada semacam struktur lantai begitu ya. Saya kurang tahu, tetapi aslinya memang tidak ada hubungannya dengan struktur talut. Oke, seperti ini. Dan kondisinya saat ini ya untuk orientasi ya dari bangunan ini, ini mengarah ke makam. Jadi orientasinya itu dari utara ke selatan. Begitu ya, dari utara ke selatan. Namun di sini kita dapatkan makam. Coba kita lihat makamnya ya saudaraku. Nah, seperti ini ya. Ini kan masih belum digali. Jadi kalau ini diteruskan digali makam, makam ini pasti kena. Hal tersebut apakah diteruskan atau tidak? Mungkin itu urusan yang lain ya. Nah, di sini ada makam. Ini makam yang sudah dikeramatkan oleh warga ya. Namanya makam Cakrabuana ya. Oke, seperti ini. Dan mungkin, apa istilahnya tidak membongkar makam ya. Karena memang ini sudah terkondisikan dengan baik. Begitu yang mungkin datanya tetap didata lah. Istilahnya seperti itu. Kita coba ke sini teman-teman. Nah, ada beberapa titik dari WPK Wilayah 11 yang saat ini sudah memberikan suatu apa istilahnya, titik-titik tertentu yang mungkin akan dilakukan eskavasi atau penggalian selanjutnya. Nah, di sini sudah dilakukan penggalian meskipun hanya di kedalaman beberapa sentimeter, sadaraku. Oke. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa apa yang diduga bahwa di sini adalah merupakan istana Briwengker. Istana Timur Majapahit. Yang luasnya 6 hektare ya. Artinya memang tempat ini dulu benar-benar suatu tempat yang istimewa ya. Kita bisa membayangkan di zaman Kerajaan Majapahit bagaimana kondisi saat itu ya. Ramai hiru-hiru dari warga maupun keluarga istana yang datang ke sini, yang keluar masuk begitu ya, melakukan hal-hal yang penting tentunya. Dan teman-teman, kita coba ke sini, sadaraku. Di sini kita dapati suatu penggalian begitu ya. Namun ini adalah hasil dari penggalian yang dilakukan warga ya. Ketika mengambil tanah untuk uruk mungkin ya. Maka di sini kita bisa dapati bahwa wilayah ini memang sudah mengalami pengadukan tanah yang luar biasa. Tidak steril lagi ya. Artinya tidak tanah pada aslinya teman-teman. Dan di situ ada pohon besar, ada sebuah batu begitu di dalamnya orang ataupun warga sini menamakan punden keramat ya teman-teman. Dan di sana terdapat sungai yang melintang begitu dari arah timur ke barat dan juga ditemukan struktur. Jadi teman-teman, apa yang dimaksud dengan pendapat yang berbeda dari beberapa orang ya bahwa katanya Majapahit itu merupakan kerajaan viktif. Itu tidak benar ya. Inskripsi maupun jumlah primernya sudah jelas ya. Kalau saudara-saudaraku sekalian atau datang begitu ya, datang ke Mojokerto ya. Menggali tanah di Mojokerto itu ya, dominan kalian akan mendapatkan struktur. Artinya wilayah Trawulan maupun sekitarnya ini ya, memang banyak dipenuhi oleh struktur bangunan peninggalan kerajaan. Entah itu di zaman Pusendo, entah Kahuripan, dan Majapahit. Seperti itu teman-teman, bisa dibayangkan. Ini di bagian dalam, seperti yang disorot kamera saat ini, ini merupakan bagian dalam dari kondisi situs komitir. Artinya memang di dalam sini masih banyak struktur-struktur yang terpendam, saudaraku. Kalau melihat dari kondisi tanahnya saja, dari tanah dasar atas itu menuju ke kebun tebu yang ada di bawah ini, ini mencapai 5 meter lebih, teman-teman. Artinya memang, ya itu tadi, kondisi maupun peninggalan situs komitir ini, peninggalan Majapahit ini terpendam sangat dalam sekali. Semoga bermanfaat dan kami dari situs komitir Majapahit, Jawa Timur melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahai.